Halo sahabat Taman Bacaan Pelani, saya Maria Aflida Priscilia Ero, guru di SDN ND5 Flores NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Rumah Untuk G. Buku ini ditulis oleh Eva Y. Nukman dan diilustrasikan oleh Utami Dwi Jayanti. G. Tidak petah di rumah. Dia ingin keluar. Pintu itu terbuka. Akhirnya bebas. G. Berlari sejauh-jauhnya. Hei, tanaman apa ini? Tidak dapat dimakan. Perut G. Mulai keroncoman. G. Terus berjalan dan mencari. Oh iya, yang ini enak. Nyam, 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 nyam. Tetapi, mengapa orang-orang itu marah? G. Lari menyalahkan diri. Tetapi, pemandangan di depannya mencengangkan. Rumah G. Hilang. Sementara, orang-orang itu masih mengejarnya. G. Harus kemana lagi? G. Panik dan berlari tak tentu arah. Oh, oh, anak-anak ini menghalanginya. Sebagian dari mereka memberi G jalan. Anak-anak itu terus mengirim G. G. Tidak punya pilihan. Dia terpaksa mengikuti suruhan mereka. Baik, ambas, akhirnya kita sampai juga ujar salah seorang anak itu. Kamu aman di sini. G. Senang sekali di rumah barunya. Nah, itu cerita tentang rumah untuk G. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Bagian cerita yang paling menarik menurut ibu adalah Ketika G. Panik dan lari tak tentu arahnya. Nah, menurut kalian bagian mana yang paling menarik? Jangan lupa ceritakan kepada ayah bunda atau adik kakak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.